Siapa sangka jika Fuji Utami ternyata suka ngemil? Sosok yang dikenal sebagai influencer dan selebgram memang memiliki kegemaran ngemil di waktu senggang sambil bersantai. Fuji Utami pun ngaku punya camilan kesukaan hingga menyimpan banyak stok di rumahnya. Hal itu terungkap dari tayangan video di akun kita, Ceklin. Ada milibi, pilus, makaroni, hingga basreng dari Ceklin yang selalu menemani momen bersantai Fuji Utami di rumah. Di sebuah momen, Fuji Utami mengaku bisa menghabiskan dua bungkus hanya dalam waktu 20 menit. Aku sudah habis dua camilan sambil nonton Netflix. Biasanya 20 menit langsung habis dan aku sampai nyetok banyak, kata Fuji Utami, Rabu, 17 Januari 2024. Jadi camilannya kayak kerunci tapi nggak keras, bumbunya juga medok banget. Lanjutnya. Luciana, marketing manajer Ceklin, mengatakan, banyak artis dan influencer yang senang dengan cemilan keluarga Indonesia itu. Selain Fuji, Ceklin juga sudah direview Fadil Jaidi, Nanakot, Farida Nurhan hingga Diodoran. Camilan yang disajikan Ceklin punya bumbu yang medok seperti yang dirasakan Fuji Utami dengan varian produknya ada empat dan varian rasanya ada delapan. Yang membedakan Ceklin dari produk camilan lain adalah varian rasa produk Ceklin lebih beragam dan bumbunya yang medok, kata Luciana. Ceklin merupakan merek camilan yang menghadirkan produk camilan kekinian dengan varian rasa yang lebih beragam dari banyak merek di pasaran. Selain itu. Dalam sesi interview acara BPG 4TH Anniversary pada Jumat, 12 Januari 2024, lalu, Fuji mengaku lebih memilih bekerja ketimbang berkuliah. Menurut Fuji, dirinya menilai tidak bisa multitasking bekerja sambil berkuliah sehingga memutuskan tak melanjutkan pendidikannya. Aku nggak bisa multitasking nih yang belajar dicampur sama kerjaan, aku bisa nangis karena aku gampang stres, tutur Fuji. Seiring dengan itu, latar belakang pendidikan adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut santer dibicarakan publik. Menurut keterangan dari laman dikti, Fuji tercatat sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Udayana pada tahun 2020. Kendati demikian, anak bungsu Hafaisal itu hanya berkuliah hingga semester 3 dan mengambil cuti kuliah pada 2 semester berikutnya. Status mahasiswa mantan pacar Tarik Halilintar itu di Universitas Udayana kemudian tercatat non-aktif pada tahun 2022. Cuplikan unggahan video keterangan Fuji tak melanjutkan kuliah ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 14,9 ribu jumlah tayangan. Nextuti bisa kong lanjutin kuliah, tulis akun TikTok Azira 2908, dilansir pada Kamis, 18 Januari 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian netizen tampak berharap Fuji melanjutkan kuliahnya. Semoga bisa dilanjutkan segera, tulis seorang netizen. Harusnya udah Maui Sudayati, ucap netizen lain. Motif Fuji lebih memilih pekerjaan ketimbang kuliah ini diduga karena penghasilannya yang relatif tinggi. Pada Februari 2022 lalu, sebuah online shop pernah membeberkan besaran harga. Sampai jumpa di video selanjutnya.